Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Presiden Jokowi Dodo kembali mengirim sinyal reshuffle bisa dilakukan jika diperlukan. Saat menjawab pertanyaan wartawan usai meninjau training center PSSI di IKN Kalimantan Timur, Presiden Jokowi menyebut bisa saja ia meromba kabinet jika diperlukan. Jokowi tidak menjawab pasti kapan reshuffle dilakukan, namun menegaskan ia masih memiliki hak prerogatif melakukan reshuffle. Sinyal reshuffle kembali menguat saat masa pemerintahan Jokowi hanya tersisa dua bulan lagi. Ada? Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Masih terkait isu reshuffle, Presiden Jokowi juga angkat bicara soal posisi Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Kata Jokowi, meski sudah mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga tetap menjabat sebagai Menko Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju. Jadi Pak Erlangga posisinya masih aman? Oh, kalau di bawah Kabinet Indonesia Maju saya kira nggak ada masalah. Terima kasih. Baik-baik kok, baik-baik. Dari tadi malam sama Pak Jokowi sangat akrab dan senyum terus. Jadi harmonis. Menteri Perdagangan yang juga Ketua Mumpan, Zulkifli Hasan, angkat bicara soal kemungkinan Presiden Jokowi merombak Kabinet. Senada dengan Jokowi. Zulhas bilang reshuffle adalah hak prerogatif Presiden dan terserah Presiden kapan akan merombak menteri-menterinya. Ya reshuffle itu hak penuhnya Pak Presiden, kan beliau punya hak prerogatif. Terserah kepada Presiden, mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20, hak beliau. Hak prerogatif Presiden. Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto, merespon isu Presiden akan melakukan reshuffle Kabinet dan salah satunya mengganti Menteri Hukum dan HAM yang juga kader PDI Perjuangan, Yasona Lawli. Kata Hasto, reshuffle Kabinet hak prerogatif Presiden. Lebih lanjut, Hasto bilang waktu mengantar Jokowi jadi Presiden, partainya juga tidak meminta agar Kabinet diisi seluruhnya dengan kader PDI Perjuangan. Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Ya kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan gak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh Menteri, kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami gak pernah melakukan tekanan-tekanan, tidak pernah ada dendam. Ya terhadap masa lalu, kami menatap masa depan. Jadi itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Isu risafel Kabinet mengemuka sejak beberapa pekan terakhir. Makin menguat sejak mundurnya Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Beredar rumor ada 4 menteri yang bakal terkena risafel. Keempat nama itu, yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dari 4 nama tersebut, diisukan akan ada yang diganti dan ada yang digeser posisinya. Kepada Kompas TV, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permanah menyatakan, kami belum mendengar tentang risafel Kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa jika diperlukan, beliau memiliki hak prerogatif. Tulis Yusuf Permanah.